yo what's up guys jumpa lagi dengan gua sadetetetia di video kali ini kita akan memainkan sebuah emulator update-an yang terbaru dimana emulator skyline H atau skyline emulator HV16 ya dimana sini sudah mendapatkan perkembangan-perkembangan beberapa game yang udah playable ya bisa dikatakan cukup playable ya teman-teman walaupun masih ada beberapa glitch yang dimana nanti bakal gua kasih tahu di bagian video ini dimana game Ninja Gaiden Sigma satu ya teman oke langsung aja ke intronya opening dulu dan untuk masalah settingan di akhir video biasanya ya oke oke disini udah bagian pembukaan dari awal e-gamenya ya dimana gua langsung aja ke sini bagian menu ya kenapa enggak gua akan tampilin karena di bagian untuk masalah merekaman di game ini agak masih susah gitu ya maksudnya jadi gua harus pandai-pandai juga ngerekam nah itu ada suara glitch ya dimana soundnya masih ada beberapa yang ada rusak-rusak gitu ya tapi secara grafis dan masalah gambar renderingnya udah cukup bagus dimana tidak ada namanya bug atau glitch yang kayak di Ninja Gaiden kedua atau di Ninja Gaiden Sigma dua ya gimana itu glitchnya di cutscene pun udah ada kayak ini ya glitch parah bau pokoknya gitu jadi itu mengganggu banget nah ini ada beberapa teman beberapa skema yang udah normal gitu dan ini ada frame drop ya sorry banget kalau masalah ini kayaknya karena efek dari perekaman ya teman-teman gimana ini perekamannya tuh ada harus disetting terlebih dahulu tapi gua kurang paham juga untuk masalah perekaman ini di HP gimana sih untuk ngubah encodingnya tuh jadi lebih stabil di HP untuk memainkan Skyline Emulator Edge jatuh jatuh dong dan dari suaranya tadi udah normal ya menurut gua Oke enggak Aduh ada oke sip bagus sih bagus menurut gua ya sekalian Emulator Edge V16 ini udah banyak perkembangan jauh ya jadi ini udah cukup label teman-teman untuk mengankan tapi ada beberapa glitch yang menurut gua itu harus di wajarkan terlebih dahulu ya karena ini masih menunggu update-an terlebih terbarunya lagi teman-teman tapi gua belum bisa meyakinkan untuk sama teman-teman bisa kan mainkan ini sampai tamat kan gitu ya gua belum bisa menjaminkan ini bisa dimainkan secara full dengan sampai tamat karena ini pasti ada bugnya dan Chrisnya beberapa jadi pandai-pandai teman-teman untuk cara ngakalin untuk mengatasi bugnya yang terjadi di gamenya karena ini kadang-kadang suka freeze gitu teman-teman di bagian mana kadang kalah juga gitu nah gua pakai normal ya difficulty ya by the way oke jadi ya gua maklum banget kalau misalkan main di HP larsanku ini agak susah kalau mainan level normalnya dengan game yang hack and slash cepat banget gini oke nah itu ini ya info tutorial ya berupanya kunai yang bungu tadi eh ping tadi oke jadi kita masuk dalam ruangan dimana ini masih belum ada bugnya juga ya oke oke mampus oke menurut gua lebih bagus ini ya model apa ya gerakannya ya ya walaupun lambat tidak seperti ini Ninja Gaiden 2 dan tiga ya atau yang versi Sigma nya juga Sigma itu kayak menurut gua cuma ini ya penambahan kualitas grafis fps dan konten yang pernah ditampilkan di Ninja Gaiden setelah gua matikan notifikasi ya biar tidak ada musuh-musuh jadi ini perbandingan Ninja Gaiden Sigma dengan Ninja Gaiden biasa ya itu aja sih menurut gua gimana ini ada penambahan konten yang dimana ada penambahan konten yang seperti karakter yang bakal kita bisa mainkan atau playable karakter yang beberapa misi nanti ditambah di seiring berjalannya misi ceritanya ya jadi itu mengisi plot tol beberapa lagi itu temen-temen ibaratnya seperti itu jadi penambahan konten Ninja Gaiden Sigma ini ya biasanya itu Ninja Gaiden 1,2,3 gitu seharusnya ini Ninja Gaiden Sigma 1 nih dan dimana kalau yang di Ninja Gaiden 3 tuh udah banyak juga sih menurut gua ini penambahan kontennya gimana Razer's Edge itu yang udah ada penambahan konten ada ayah aneh ya gua masih inget karena Ninja Gaiden 3 yang pernah gua mainkan ketimbang yang ke-1 dan ke-2 jadi untuk masalah penambahan penambahan konten gimana ya mohon maaf kalau misalnya kurang tepat ya untuk masalah Ninja Gaiden Sigma 1 ini apa-apa aja penambahan kontennya dan 2 juga begitu oke dan ini belum ada bug sama sekali mungkin nanti gua tunjukin deh kalahnya karena ini emang susah banget kok ya menurut gua feelnya untuk mainkan Ninja Gaiden Sigma 1 ini untuk mainkan level normal karena gerakannya terlalu lambat dan tidak terlalu otomatis gitu nah biasa gua mencet segitiga biasa itu udah langsung foto ini foto-foto badan nah ini kan belum gitu pas mencet segitiga tahan gitu biar otomatis oke sip intrek nah oke berarti ada beberapa yang tracer yang bisa dilihat untuk kombo-kombonya oke ini susah nih kayaknya yuk dia lompat-lompat di lompat-lompat ketangga dong eh tangga masuk buat dinding woi tadi cuy sakit cuy yang putih ngeri cuy woi mampus kok mampus kok waduh enak lagi dong Hai iya game over kan seperti yang gua bilang dan ini ada penurunan frame drop ya penurunan fps nah apakah ini ngebug ya sepertinya iya oke deh eh don't forget to like comment subscribe channel dan disini nanti bakal ada gua kasih settingan-settingan gamenya jadi langsung aja temen-temen perhatikan dengan baik dan kalau misal kecepatan langsung di-post aja ya temen-temen atau masalah settingannya gimana nah oke I see you guys in the next video bye bye guys and thank you dan silahkan kalau komentar di kolom komentar apa aja sih game yang bakal gua konten kan lagi untuk masalah sekalian emulator HV16 atau V ke atas yang lagi oke bye-bye selamat menikmati